Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT Karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul secara virtual Untuk membahas tema tentang PKI Banyak generasi milenial sekarang, terutama para siswa sekarang Ini tidak tahu PKI itu apa Atau pernah dengar PKI tapi enggak tahu itu, apa itu Singkatannya mungkin tahu Partai Komunis Indonesia Tapi tidak tahu komunisme itu apa Oleh karena itu kita perlu membahas dan ini tempat yang sangat tepat Terutama untuk tahu milenial Baik milenial yang masih muda atau milenial yang sudah tua Yang tadinya memang tidak memiliki perhatian terhadap perkembangan politik Di dalam negeri kita ini, Indonesia ini Nah tadi sudah dijelaskan ya Jadi saya kebagian membahas tentang apa itu G30 SPKI Yaitu singkatan dari gerakan 30 September PKI Partai Komunis Indonesia Nah kalau selain itu terkenal juga dengan istilah Gestapo Singkatan dari Gestapo Nah cuma sekarang ini, nah ini yang perlu kita waspada Ini PKI-nya dihilangkan, PKI-nya Jadi kalau kita lihat di website, misalnya di Wikipedia Atau di dalam website yang lain ketika membahas tentang tema G30S PKI, itu PKI-nya dihilangkan Jadi yang tersisa cuma G30S Dan kalau kita kaji, kita bahas, kita baca Ternyata orientasinya lain Orientasinya tidak sebagaimana Apa yang kita dapatkan Pengetahuan yang kita dapatkan melalui pelajaran-pelajaran Dan juga melalui film itu Film G30 SPKI Nah kalau sekarang kan tidak lagi ditayangkan Kalau dulu itu setiap September itu ya Bulan September itu ditayangkan Nah jadi kita tahu bagaimana kejadian G30 SPKI G30 SPKI itu terjadi Nah meskipun memang ya Kalau yang namanya film Ya ada yang namanya di dramatisir itu Itu ada ya Nah sehingga itu bukan film dokumenter memang Tapi namanya film sejarah Jadi ada istilah film dokumenter Ada film sejarah Itu kalau itu film sejarah Tapi terlepas dari itu bahwa Kejadiannya itu adalah sesuatu yang nyata Kejadiannya itu yang harus kita pegang Itu bahwa kejadian Pembunuhan terhadap tujuh jeneral itu Itu adalah hal yang nyata Kapan itu terjadi Sesuai dengan namanya itu Itu tanggal 30 September Menjelang tanggal 1 Oktober Karena kejadiannya adalah di malam hari Nah jadi itu yang harus kita pegang Nah kemudian agar kita tidak terjebak Secara perspektif Nah kadang-kadang kita suka terjebak Secara perspektif Jadi salah kita Mengambil perspektif untuk melihat Fakta peristiwa itu Nah karena itu ada Tiga poin yang ingin saya tekankan Bahwa komunisme itu Itu jelas sesat Nah jelas sesat Tapi sesatnya itu bukan karena Banyaknya pembantaian Yang mereka lakukan Sepanjang sejarah komunisme Kalau dulu kan ada peristiwa Bolshevik Di Rusia Yang kemudian Memunculkan Negara komunis pertama Di Rusia Yang namanya Uni Soviet Nah itu negara komunis pertama Yang dimunculkan Oleh tokoh-tokoh komunis Stalin Pada saat itu Kemudian Memunculkan Peristiwa berdarah Yang namanya Bolshevik Peristiwa Bolshevik Nah itu berdarah Nah ternyata Komunisme di Indonesia Juga seperti itu kan Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita Di pembukaan Bahwa komunisme Nah itu dengan Gerakan PKI-nya itu Dengan partai Komunis Indonesia Telah melakukan Berbagai macam Pembantaian Pembantaian terutama Terhadap umat Islam Nah tapi Komunisme itu Sesat bukan karena Banyaknya pembantaian Yang mereka lakukan Tapi memang Secara akidah Secara mendasar Itu sudah menyimpang Dari Islam Bahwa komunisme itu Itu adalah Lahir Dari Konsep Materialisme Sebenarnya Yang nanti akan Dijelaskan Lebih rinci lagi Oleh Nanti Doktor kita ini Nah kemudian Kalau Misalnya Kita Melihat Dari aspek Mendasar Bahwa komunisme itu Sesat secara akidah Maka Kapitalisme Juga Sebenarnya Merupakan Ideologi Sesat Ideologi Sesat Yang menyimpang Jelas dari Islam secara akidah Dan ternyata Juga Kapitalisme Telah menimbulkan Banyak korban jiwa Dimana-mana Dengan Imperialismenya Dengan penjajahan Dimana-mana Jadi kapitalisme ini Dulu Wujud Di Eropa itu Pertama kali Ketika Memasuki Era Industrialisasi Di Eropa Nah disitu kan Pada akhirnya Banyak buruh-buruh Kehidupan buruh itu Itu mereka Ini Apa Tersiksa Mereka sengsara Diperas Oleh para pemodal Yang namanya Kapitalisme Nah ternyata Industri ini Kan memerlukan Bahan baku Memerlukan Juga Wilayah-wilayah Sasaran Atau tujuan Pemasaran Nah maka Muncullah Perluasan Perluasan Eksploitasi Bahan-bahan baku Untuk industri Dan juga Pemasaran Nah maka Apa yang terjadi Setelah itu Konsekuensinya itu Ada Yang Apa Apa Imperialisme Kolonialisme Termasuk Di negeri kita Nah jadi Kalau kita lihat Dari sisi Korban jiwa Sebenarnya Sama-sama Begitu ya Sama-sama banyak Komunisme Dan kapitalisme Nah tapi Memang Pada kenyataannya Sekarang Kita Jarang Membahas Tentang sesatnya Kapitalisme Bahkan Dipakai menjadi Sistem Sistem yang Matur kehidupan kita Di tengah-tengah Komunis Nah jadi Disitulah Saya ingin Menekankan Bahwa memang Kadang-kadang Kita juga Terjebak Jadi seharusnya Apa yang harus kita Lakukan adalah Kita melihat semuanya Dari perspektif Islam Dan tentu Perspektif Yang harus kita Jadikan pegangan Itu Itu adalah Perspektif Akhidah Islam Jadi jelas Nah jadi Kita melihat Peristiwa G30 SPKI Ini Itu harus melihat Dari sudut pandang Islam Terutama Akhidah Islam Kenapa? Karena Yang terjadi Sekarang itu Adalah Distorsi Itu sekarang Di Medsos Terutama Atau di dalam Diskusi-diskusi Di Medsos Itu Seolah-olah Yang dimunculkan Adalah Tokoh-tokoh PKI Tokoh-tokoh Ini Yang ada Kaitannya dengan PKI Yang kemudian Menggambarkan mereka Sebagai korban Sebagai korban Dari Pemerintahan Orde baru Kemudian Orde reformasi Juga Dan juga Sekarang Tapi mereka Kemudian Tidak Melihat Bagaimana Bahwa ternyata Banyak kaum muslimin Atau rakyat yang lain Juga menjadi korban Nah itu Jadi ada Distorsi Dalam hal Nah bagaimana Peristiwa G30 SPK Itu terjadi Jadi G30 SPK Ini Ini merupakan Peristiwa Pembunuhan Terhadap Enam atau Tujuh General Saya kurang tahu Ini Enam atau Tujuh Oleh Pasukan Cakra Birawa Pasukan Cakra Birawa Itu Kalau sekarang Itu Mungkin Pas Pampres Jadi Komandonya Langsung Dari Presiden Waktu itu Komandonya Langsung Dari Presiden Soekarno Melalui Let's call Untung Jadi Pasukan Cakra Birawa Ini Dipimpin Untung Siapa Untung Ini Untung Ini Adalah Penanggung Jawab Katakan Seperti Sayap Militer PKI PKI Pada saat Itu Dipimpin Oleh DNID Dipanusantara AIDID Jadi Tokohnya Itu Tokoh Terakhir PKI Itu Adalah DNID Nah Kemudian Bagaimana Apa yang terjadi Terhadap Para General Mereka Dibunuh Atas Perintah Untung Atas Perintah Untung Kepada Pasukan Cakra Birawa Mereka Diculik Kemudian Ditembak Dan Dimasukkan Kedalam Sumur Yang Kini Dikenal Dengan Sumur Lubang Buaya Nah Mereka Ini Dituduh Oleh PKI Dan Diopinikan Dipropagandakan Mereka Akan Mengudeta Presiden Soekarno Dan Karenanya Itu Berdasarkan Penuturan Dari Salim Said Kalau Tidak Salah Jadi Sebenarnya Soekarno Tau Tetapi Bukan Perintahnya Untuk Membunuh Mereka Tapi Memanggil Mereka Memanggil Para Jenderal Kalau Menurut Versinya Salim Said Mereka Itu Dipanggil Untuk Dikonfirmasi Apa Sebenarnya Mereka Lakukan Benar Gak Maupun Deta Tapi Untung Pada saat Itu Let call Untung Pada saat Itu Memerintahkan Kepada Masukan Cakra Birawa Agar Menculik Bahasanya Bukan Menculik Tapi Mengambil Membawa Mereka Ke Istana Dalam Kondisi Apapun Dalam Kondisi Apapun Itu Dalam Tanda Kutip Menurut Salim Said Kemudian Itu Diterjemahkan Oleh Pasukan Cakra Birawa Mau Hidup Atau Mati Itu Menurut Salim Said Jadi Demikian Jadi Itu Yang Terjadi Terkait Dengan G30 SPKI Tapi Bukan Sebenarnya Pembantaian Terhadap General Itu Adalah Salah Satu Yang Mereka Lakukan Salah Satu Saja Perisiwa Jadi Kenapa Itu Jadi Heboh Karena Itu Memang Ada Dukungan Politik Dari Penguasa Orde Baru Untuk Digembar Gemorkan Tapi Sebenarnya Kegejian Atau Pengisan PKI Itu Sejak Prama Sudah Terjadi Tahun 1948 Waktu Di Madiun Itu Juga Para Santri Pada Para Ulama Kemudian Menurut Penuturan Ini Juga Almarhum Siapa MUI Itu Juga Demikian Di Sumatera Utara Dan Seterusnya Dan Juga Menurut Penuturan Dari Kiplan Zain Ternyata Di Sumatera Utara Di Medan Itu Juga Ada Upaya Untuk Membunuh Tokoh Tokoh Tertentu Termasuk Ini Katanya Yang Terdaftar Untuk Dibunuh Itu Adalah Kiflan Zain Beliau Waktu itu Sebagai PII Anggota PII Pelajar Islam Indonesia Berhadapan Dengan IPI IPI Itu Ikatan Pelajar Indonesia Yang Merupakan Underbow PKI Untuk Kalangan Pelajar Itu Disitu Terjadi Jadi Bahwa Sebenarnya Apa yang Dilakukan oleh PKI Itu Kepengisannya Itu Bukan Tergambar Dari G30 SPKI Saja Tapi Dari Peristiwa Peristiwa Pembantaian Pemberontakan Di Tempat-tempat Yang Lain Yang Kemudian Pada Akhirnya Setelah Terjadi Ini Apa G30 SPKI Itu Maka Berikutnya PKI Partai Komunis Indonesia Ini Kemudian Dibubarkan Dan Dilarang Secara Resmi Pada Tahun 1966 Melalui TAP MPRS Nomor 25 Tentang Larangan Ajaran Komunisme Dan Maksisme Yang Sekarang Ini Masih Berlaku Yang Ternyata Mereka Ngotot Sekarang Ingin Menghapuskan TAP MPRS Itu Maaf Waktunya Kemikian Kejadiannya Itu Poin Yang ingin Saya Sampaikan Adalah Kita Perlu Mengenal Bagaimana Komunisme Ini Melakukan Kebengisan Sebenarnya Itu Merupakan Implikasi Dari Kepercayaan Mereka Akhidah Mereka Yang ingin Membangun Sebuah Sistem Komunisme Dan Kemudian Kita Tidak Boleh Terjebak Di Dalam Perspektif Kita Ketika Melihat Sesatnya Komunisme Hanya Kepada Pembantaian Pembantaian Tapi Kepada Hal Yang Mendasar Yang Harus Kita Lakukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada